Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 31. Maka itu, ia hanya menggunakan dua atau tiga bagian. Tapi di luar dugaan, dua kali beruntun ia jatuh di bawah angin, darahnya lantas saja naik dan ia membentak. Setan kecil. Apa kau tidak takut mati? Seraya membentak, ia meninju dengan jurus Tiangkeng Sem Tiaplong, tiga gelombang sungai Tiangkeng, sesuai dengan namanya, jurus itu mengandung tiga gelombang tenaga. Apabila lawan menangkis gelombang pertama dengan sepenuh tenaga, maka ia akan binasa, atau sedikitnya terluka berat dengan gelombang tenaga kedua dan ketiga akan menyerang tanpa diduga-duga. Waktu memukul, Wiepek telah menggunakan seluruh tenaga luakangnya. Tapi, karena pada hakikatnya ia memang bukan seorang jahat yang berhati kejam. Maka biarpun sedang gusar, ia menahan gelombang tenaga yang ketiga. Di lain pihak, begitu melihat serangan dasyat, Bu Kiai segera menghempas semangat dan menangkis dengan pukulan terhebat yang dimilikinya yaitu Kiam Leong Butiang. Naga yang bersembunyi jangan digunakan, sambil miringkan tangan kirinya, ia menyambut dengan luakang yang aneh, yaitu setengah berkumpul, setengah buyar, setaruh bersembunyi, setaruh keluar. Wiepek terkesiap, gelombang pukulannya yang pertama amblas seperti batu amblas di dalam laut. Hampir berbareng dengan suara krek. Tulang lengan kanannya patah. Untung juga karena menaruh belas kasehan ia menahan tenaga gelombang ketiga. Jika tidak, mereka berdua sama-sama terluka berat. Kau Kiyutin dan Ceng Eng mengeluarkan teriakan kaget dan serentak mengeluarkan teriakan kaget dan serentak lagi menghampiri Wiepek. Tak apa-apa, katanya sambil meringis. Dengan berbaring, kedua nona itu menumpahkan kegusaran di atas kepala Bu Kiai. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, mereka memukul badan dan menghantam dada si bocah. Bu Kiai yang belum hilang kagetnya sebab melihat akibat pukulannya, tidak bergerak dan tinju kedua gadis itu tepat mengenai dadanya. Uh! Dengan badan bergoyang-goyang ia muntahkan darah. Dada si bocah sakit, tapi hatinya lebih sakit. Dengan mati-matian aku berkelahi untuk membuatmu kamu terang. Katanya di dalam hati. Tapi waktu aku menang, kau berbalik memukul aku. Tahan! Teriak Wiepek. Kedua gadis itu tidak memukul lagi. Dengan paras muka pucat, Wiepek mengayun tangan kirinya dan menghantam Bu Kiai. Bu Kiai yang dengan melompat jauh berhasil menyelamatkan dirinya. Piawko! Kata nonako. Kau sudah terluka, perlu apa kau meladeni anak yang kurang ajar itu? Aku yang salah. Sebenarnya tak boleh aku mengadu kau dengannya. Dia seorang gadis yang berada tinggi. Kalau bukan melihat akibat dari perbuatannya, tak gampang-gampang ia mau mengaku bersalah. Tapi di luar dugaan, Wiepek jadi makin gusar. Ia tertawa dingin seraya berkata, Piawmoai, pelayanmu benar-benar lihai. Kau sendiri mana bersalah? Tapi aku masih merasa penasaran. Ia mendorong Kiutin dan lalu menerjang Bu Kiai. Si bocah mau melompat mundur, Tapi Bu Cengeng yang berdiri di belakangnya segera mendorong punggungnya sehingga Tinjuyepek mampir tepat di hidungnya yang lantas saja bocor. Dalam sekejap Bu Kiai sudah diketung oleh tiga orang dan tujuh-delapan pukulan dengan beruntun jatuh di badannya. Beberapa kali ia muntah darah, tapi sebagai manusia kepala batu, dengan nekat ia melawan terus. Ia menggunakan segala macam ilmu silat yang dimilikinya. Silat Chia Sun, ilmu kedua orang tuanya, pukulan-pukulan Bu Tong Pei dan berkelahi bagaikan harimau edan. Walaupun luakangnya masih sangat cetek, Tapi karena kenekatannya ditambah dengan pukulan-pukulan dari ilmu-ilmu silat yang sangat tinggi, Seperti Heng Leong Sip Ha Chiang, Maka untuk sementara waktu ia masih dapat mempertahankan diri. Bocah bau. Kaci Kou Kiyutin. Binatang dari mana kau? Sungguh berani kau mengacau di tempat ini. Apakah sudah bosan hidup? Sementara Wipek, yang tangannya makin lama makin sakit Sungkan berkelahi lebih lama lagi. Sambil mengerahkan seluruh lewekang di tangan kiri, ia menghantam bagaikan kilat. Melihat pukulan yang dasyat itu, Bukye yang terlalu lelah jadi putus harapan. Ia mengeluh dan memejamkan kedua matanya untuk menunggu kebinasaan. Tapi sebelum tangan Wipek turun di badannya, Tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek. Tahan. Satu bayangan kuning berkelhabat dan menangkis tangan pemuda itu yang sedang menyambar. Begitu tangannya tertangkis, Wipek terhuyung beberapa tindak dan kemudian terjengkang. Tapi gerakan orang itu yang mengenakan jubah kuning cepat luar biasa. Dengan sekali meloncat, ia menjaga punggung pemuda itu yang lantas saja bisa berdiri tegak. Ayah. Teriak kiutin. Kau peh-peh. Seru nonabu. Kuku. Kata Wipek dengan napas tersengal-sengal. Orang yang menolong Bukye bukan lain kau tiang leng, Ayah kau kiutin. Begitu lekas tulang lengan Wipek patah, seorang perawat anjing buru-buru melaporkan kepada seng majikan yang lantas saja datang ke tempat pertempuran. Untuk beberapa saat, kau tiang leng menyaksikan kegagahan. Putrinya dan dua orang muda itu dan pada detik yang berbahaya ia memberi pertolongan. Melihat keberanian dan kegigihan Bukye, orang tua itu merasa kagum. Dengan paras muka merah padam dan mata mendelik, Ia mengawasi putrinya, Wipek, dan Bu Cengeng. Mendadak tangannya melayang, menampat muka putrinya. Bagus. Katanya dengan suara menyeramkan. Makin lama anak cucu keluarga kau jadi makin tak karuan macam. Dengan mempunyai anak semacam kau, bagaimana aku ada muka untuk bertemu dengan leluhurku di dunia baka. Kau kiutin adalah anak biasa dimanja. Jangankan digebuk, dicaci pun belum pernah. Tapi sekarang ia ditampar di depan banyak orang, bahkan di depan kecintaannya. Tamparan itu cukup keras untuk membuat kepalanya pusing. Sesudah pusing hilang. Uh! Ia menangis keras. Diam! Bentak Seng Ayah! Bentakan itu disertai luakang sudah menggetarkan seluruh ruangan, sehingga dibu pada jatuh dari atas balok. Sin Ona takut bukan main dan ia tak berani menangis terus. Semenjak dahulu, keluarga kau hidup bagaikan kesatria. Kata Seng Ayah. Leluhurmu, Kou Liu Kong, mengabdi kepada Yiteng Tai Su dan jadi perdana menteri dari negeri Tai Li Kok. Belakangan beliau bantu melindungi kota Siang Yang dan namanya menggetarkan seluruh dunia. Lihatlah! Betapa gagahnya leluhurmu itu. Tak nyana anak cucunya tidak karuan macam. Sampai kepada aku, Kou Tiang Leng, aku punya anak seperti cecongormu. Tiga orang dewasa mengerubuti seorang anak kecil. Bukan saja begitu, kamu bahkan coba mengambil juga jiwa anak itu. Malu tidak kau. Ia bicara dengan suara berapi-api dengan nada menyeramkan. Walaupun cacian ditunjukkan kepada Kiyutin, Wie Pek dan Ceng Eng pun kena terseret, sehingga dengan muka kemerah-merahan, mereka tak berani mengangkat kepala. Mendengar dan melihat semua itu, Bukie merasa takluk dan kagum terhadap orang tua itu. Kou Tiang Leng benar-benar marah besar. Dari pucat mukanya berubah merah, dari merah berubah kuning, sedang badannya gemetara. Tak satu pun antara ketiga orang pemuda itu yang berani bersuara atau berkisar. Sambil menundukan kepala, mereka berdiri bagaikan patung. Melihat bengkaknya pipi nona Kou Kiyutin dan sikapnya yang penuh ketakutan, Bukie merasa sangat tak tega dan ia segera berkata loo ya, dalam hal ini Xio Chia sama sekali tak bersalah. Tiba-tiba ia terkejut karena suaranya hampir tak kedengaran, akibat dari pukulan Wie Pek pada tenggorokannya. Saudara kecil, kau mengenal Heng Leong Sipet Chiang. Kata Kou Tiang Leng. Apakah kau murid Kepang, Kepang Partai Pengemis, Bukie yang sungkan memberitahukan asal-usulnya lantas saja mengangguk. Sambil mengawasi puterinya dengan sorot metegusar. Orang tua itu berkata pula, ilmu pukulan itu diturunkan oleh Kiyu Chi Sin Kaya Angcit Kong yang pada zaman itu telah menggetarkan seluruh rimba perselatan di sebelah selatan dan utara sungai besar. Dengan keluarga kita, keluarga Kou dan Bu, beliau mempunyai hubungan yang sangat terat. Ia menengok kepada Bu Cheng Eng dan berkata pula, Kwe E Cheng, Kwe E Tai Hiap, adalah guru leluhurmu, Siu Bukong. Sesudah mengenali bahwa pukulan yang dikeluarkan oleh saudara kecil itu ialah Heng Leong Sipet Chiang, mengapa kau masih juga turun tangan? Ia bicara dengan suara keras dan tidak sungkan-sungkan lagi sehingga Bu Kiai sendiri jadi merasa sangat tidak enak. Sesudah menyuruh seorang pelayan mengambil lobat luka, orang itu menanyakan hal yahwal kedatangan Bu Kiai dan kera bagaimana ia sampai mendapat kedudukan seorang pelayan di dalam gedungnya. Kou Kiyutin tak berani berdusta dan lalu menceritakan kera bagaimana Bu Kiai digigit anjing sebab coba menyembunyikan seekor kera kecil dan kera bagaimana ia sudah menolongnya. Darah Seng Ayah meluap lagi. Begitu lekasi Nona selesai menutur, ia membentak dengan suara menggeledek. Bagus. Saudara kecil itu adalah sahabat dari Kei Pang dan Ka sudah berani mati untuk memberi kedudukan pelayan kepadanya. Hu-hau. Kalau hal ini sampai terdengar di luaran, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang gagah dalam kalangan Kang O? Mereka pasti akan mengatakan bahwa Kian Kunit Pitko Tiang Leng adalah manusia yang tidak mengenal pribadi. Aku membiarkan kau memelihara anjing-anjing itu dengan anggapan bahwa kau memeliharanya hanya untuk main-main. Tapi siapanya na, kau sudah mengumbar binatang-binatan itu untuk mencelakakan orang. Budak kecil. Jika untuk mengambil jiwa kecilmu, mana aku ada muka untuk bertemu pula dengan orang-orang gagah dalam merimba persilatan. Ia mencaci dengan metu berapi-api dan Nona Koon mengerti, bahwa Seng Ayah dapat membuktikan ancamannya. Dengan muka pucat dan badan gemetaran, buru-buru ia menekuk lutut seraya berkata dengan suara parau. Tia-tia, anak, anak tidak berani berbuat itu lagi. Melihat bahaya, Wiepek dan Ceng Engk pun segera berlutut dan memohon supaya orang tua itu sudi mengampuni putrinya. Bukyai segera maju mendekati seraya berkata, Looya, saudara kecil, jangan kau memanggil Looya kepadaku. Kata Tiang Leng dengan suara lebih sabar. Aku hanya lebih tua sekian tahun daripadamu dan paling banyak kau boleh memanggil Ciam Puee kepadaku, Looya Tuan Besar, panggilan untuk majikan atau orang berpangkat. Ciam Puee orang yang tingkatannya, atau usianya lebih tinggi, baiklah. Kata si bocah. Kau Ciam Puee, dalam hal ini tak dapat kita menyalahkan Sio Chia. Dengan sebenar-benarnya, Sio Chia tak tahu menahu waktu aku digegitan Jing. Kau lihatlah. Kata Kau Tiang Leng. Dia masih begitu kecil, tapi sudah begitu lapang dada. Kalian bertiga masih tak dapat menandingi seorang bocah seperti dia. Pada hari tahun baru, lebih pula karena bukau niotamu kami, menurut adat aku tak boleh mengunjuk kegusaran. Akan tetapi, aku tidak bisa berpeluk tangan, sebab perbuatanmu terlalu gila dan tiada berbeda dengan perbuatan manusia hina. Sekarang, sesudah saudara kecil ini memintakan ampun, kamu bangunlah. Dengan kemalu-maluan, Wiepek bertiga lantas bangkit. Lepaskan semua anjing jahat itu. Bentak Kau Tiang Leng sambil menengok kepada tiga perawat anjing yang berdiri di satu sudut. Mereka mengiakan dan buru-buru menjalankan perintah. Melihat paras muka ayahnya yang menyeramkan dan Arna tak tahu apa yang akan diperbuat oleh orang tua itu, Nonako jadi lebih ketakutan. Tia serunya dengan suara parau. Seng ayah tertawa dingin. Kau memelihara anjing-anjing jahat untuk mencelakai manusia. Katanya. Baiklah, sekarang perintahkan anjing-anjingmu untuk menggigit aku. Si Nona menangis. Tia, anak sudah tahu kesalahan sendiri. Raktapnya. Orang tua itu hanya mengeluarkan suara di hidung. Mendadak ia melompat ke gerombolan anjing itu sambil mengayunkan kedua tangannya. Plaak-plaak-plaak-plaak-plaak. Empat ekor anjing reboh dengan kepala remuk. Semua orang terkesiap, mereka mengawasi dengan mulut ternganga. Kaki tangan Koti yang leng menyambar-nyambar dan badannya bergerak bagaikan kilat. Dalam sekejap mata, 30 ekor anjing sudah rebah di lantai tanpa bernyawa lagi. Jangankan melawan, lari pun mereka tak keburu lagi. Wipek dan Bu Chengeng kaget bercampur kagum. Walaupun tahu bahwa orang tua itu berkepandayan tinggi, mereka tak nyana kepandayannya setinggi itu. Sesudah melampiaskan kegusarannya, Koti yang leng lalu mendukung Bu Kie yang dibawa ke kamarnya sendiri. Tak lama kemudian Kou Hujin, Nyonya Kou, dan Kiyutin datang menengok dengan membawa semang ke obat. Sebagai akibat gigitan anjing karena mengeluarkan terlalu banyak darah. Biarpun lukanya sudah sembuh, badan Bu Kie sebenarnya masih sangat lemah. Maka itu, luka-luka hebat yang dideritanya sekarang sudah membuat ia pingsan berulang-ulang dan selama beberapa hari ia berada dalam keadaan pingsan. Berkat rawatan yang teliti, akhirnya ia tersadar. Begitu lekas sebagian tenaganya pulih, ia sendiri segera menulis surat obat dan menyerahkannya pada pelayan dan meminta supaya ia diberi obat menurut resep itu. Obat itu ternyata sangat mujarab dan kesehatannya kembali dengan cepat sekali. Melihat kepandaian si bocah dalam ilmu pengobatan, penghargaan Kou Ti yang leng jadi lebih besar. Sementara itu, Kou Kiyutin kelihatannya sudah sadar akan kesalahannya dan untuk menebus dosa ia merawat bu Kie seperti kakak merawat adik kandung sendiri. Selama 20 hari lebih, seringkali ia menemani si bocah di samping pembaringan sambil bercakap-cakap, meniup seruling, atau menyanyi. Sesudah bu Kie bisa berjalan, pergaulannya dengan si nona jadi makin akrab. Menurut peraturan keluarga Kou, pagi 2 belajar silat, sore belajar surat. Ilmu silat keluarga tersebut mempunyai sangkut paut yang sangat erat dengan suhoat, seni menulis surat indah. Mungkin tinggal seorang memiliki suhoat, makin tinggi pula ilmu silatnya. Untuk mempelajari ilmu surat, Kou Kiyutin mempunyai sebuat kamar tulis yang kecil, dengan hiasan idah. Di tembok sebelah timur tergantung selembar tulisan Sajak, buah kalam penyair Tau Bok, sedang tembok sebelah utara di antara dua lukisan Sansui, pemandangan alam, terdapat tulisan Sihie Tiap, karya Waiso Waisyio. Setiap kali berlatih menulis huruf 2 indah Kiyutin selalu mengajak bu Kiyai dan memberi petunjuk 2. Dengan duduk berhadapan mereka belajar bersama-sama. Kalau capek mereka berhenti menulis dan beromong-omong sambil tertawa-tawa. Dalam latihan ilmu silat pun, keluarga Kou memperlakukan bocah itu sebagai seorang anggota keluarga. Kou Tiang Leng memperbolahkan bu Kiyai turut serta dalam ruangan latihan dan tempo 2 menyuruh anak itu berlatih bersama-sama putrinya. Ilmu silat keluarga Kou dan silatik dikenal bu Kiyai agak berbeda. Akan tetapi, padahal kekatnya ilmu silat di seluruh dunia bersubar satu, maka sesudah memperhatikan beberapa kali, bu Kiyai dapat mengikuti latihan tanpa banyak kesukaran. Toang Leng dan putrinya tidak berlaku pelit mereka mengajar si bocah dengan sungguh hati. Semenjak meninggalkan pulau Penghwe itu, bu Kiyai selalu hidup dalam penderitaan. Baru sekarang ia dapat mencicipi penghidupan tentram yang bahagia. Tanpa merasa satu bulan setengah sudah lewat. Hati Iut pada pertengahan Jiegue selagi Kiyutin dan bu Kiyai berlatih menulis huruf 2 indah tiba-dua si Yauhang masuk seraya berkata. Sio Chia, Yaujieya sudah kembali dari Tionggoan, Jieatron kedua, Sinona kegirangan. Sambil melempar pit, ia berteriak. Bagus! Aku sudah menunggu setengah tahun lebih. Ia menarik tangan bu Kiyai mari kita menemui Yaujieya Siok. Aku tak tahu, apa ia membeli barang dua yang kupesan, Jiei Siok paman kedua. Dengan berlari mereka pergi ke kota Tia, ruangan tengah. Siapa Yaujie Siok? Tanya si bocah. Ia adalah saudara Tia-Tia. Jawabnya namanya Yau Cheng Chun, bergelar Cianli Tui Hong, dalam seribuli mengejar angin. Tahun yang lalu ayah telah meminta padanya pergi ke Tionggoan untuk mengantarkan beberapa rupa barang. Aku memesan supaya ia membelian Cie dan puput dari Heng Cie, jarum sulam, benang dan gambar dua lukisa dari So Chiu, Pit Bak, contoh dua huruf dan buku dua. Aku tak tahu, apa ia perhatikan pesanku itu. Kou Kichung, perkumpulan keluarga Kou, terletak di Sihek, wilayah barat, dalam lingkungan gunung kulunsan alat dua kecantikan, buku dua, perabot tulis dan sebagainya yang diperlukan oleh nona Kou tak bisa didapat dalam jarak ribuan Li. Tempat itu terpisah berlaksali dari daerah Tionggoan sedang sekali pulang perlu memerlukan tempo dua-tiga tahun. Maka itulah, saban ada orang yang mau pergi ke Tionggoan, Kou Kiyutin selalu memesan ini atau itu dalam jumlah yang besar. Tapi begitu tiba di ambang pintu, mereka terkejut karena mendengar suara tangisan. Dengan hati berdebar-debar mereka bertindak masuk. Hati mereka mencelos sebab melihat Kou Tiang Leng sekang berlutut di lantai sambil berpelukan dan menangis dengan seorang lelaki kurus jangkung yang mengenakan pakai berkabung. Yau Jie Siok, teriak Kiyutin seraya menubruk. Seng Ayah menyapu air matanya dan berkata dengan suara parau. Ah Tien Jie, Toa Incien, cuan penolong besar, kita nyonya. Tionggo, ya, telah meninggal dunia. Tapi, tapi bagaimana bisa begitu? Tanya si Nona Negan Matu membalak. Bukanlah, sesudah menghilang sepuluh tahun inkong, paduka penolong, sudah kembali? Lelaki setengah tua yang mengenakan pakaian berkabung itu Coan Li Tui Hang Yau Cheng Coan menengok seraya berkata dengan suara terputus-putus. Kita yang berdiam di tempat jauh. Sukar mendapat warta. Sesudah ku tiap di Tionggoan baru ku tahu, bahwa, bahwa Tio Ia Jin bersama Tio Hu Jin sudah meninggal dunia pada kita dua empat tahun berselang dengan, dengan membunuh diri sendiri. Aku mendapat warta itu sebelum mendaki Bu Tong San. Atku tidak percaya. Belakangan sudah tiba di Bu Tong San dan bertemu dengan Song Toa Hiap Jiye Hiap. Barulah ku tahu bahwa warta itu bukan cerita kosong. Hai. Betapa besar rasa kaget Bu Kia dapatlah dibayangkan. Sesudah mendengar keterangan itu ia tidak bersangsi lagi, bahwa yang dinamakan sebagai Toa In Jin Tionggo ya. Adalah ayah handanya sendiri, melihat kesedihan Ko Tiang Leng, Yau Cheng Coan dan Ko Qutai, yang JG turut mengucurkan air meco. Hampir dua ia melompat menubruk dan memperkenalkan diri sendiri. Tapi ia segera mengurungkan niatannya sebab khawatir tidak dipercaya dan orang bahkan bisa menduga jelek atas dirinya. Beberapa saat kemudian Ko Hu Jin muncul dengan dipapah oleh seorang Buddha dan sambil menangis ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yau Cheng Coan. Karena sedang ditindih dengan kedukaan, Yau Cheng Coan sampai lupa untuk menjalankan peradatan kepada Gie Soe-nya, istri dari saudara angkat. Ia segera menuturkan Ker bagaimana Tio Chui-san bersama istrinya telah binasa dengan membunuh diri. Sambil Seraya menggigit gigi, sebisa-bisa Bu Kiae menahan rasa sedihnya. Tapi biarpun begitu, ia tidak dapat mencegah mengucurnya air mata. Hanya karena semua orang bersedih hati mereka tidak memperhatikan tangisan si bocah. Sekonyong-konyong tangan Ko Tiang Leng berkelebat dan Prak, sebuah meja delapan persegi somplak. JPE Katanya dengan suara keras. Dengan tegas dan dengan jelas, aku minta kau memberitahukan namanya Oran Dua Ik telah naik ke Butong dan endesak begitu rupa sehingga Inkong terpaksa membunuh diri. Sesudah mendapat tahu tentang kebinasaan Inkong, sebenarnya aku harus buru dua pulang untuk memberi laporan kepada Tau Ko. Kata Yao Cheng Choan tapi sebab ingin mengetahui nama musuh dua itu, maka aku lalu menyelidiki. Belakangan ku dengar, bahwa di samping tiga pendeta suci dari Xiao Lim Pei, jumlah musuh bukan sedikit. Perlahan-lahan aku mengumpulkan keterangan sehingga oleh karenanya aku pulang sangat terlambat. Sesudah itu ia segera menyebutkan nama dua semua orang ik turut hadir dalam peristiwa berdarah di Butong Sanjie Tei. Kata Ko Tiang Leng dengan Sudar Duka. Mereka itu adalah jago dua terutama dalam merimba persilatan dan satu pun tak akan dapat ditandingi oleh kita. Tapi budi Tiongoya berat seperti gunung, sehingga biarpun badan kita menjadi tepung, kita mesti JG coba membalas sakit hatinya. Tak salah apa ik dikatakan Tau Ko. Kata Yao Cheng Choan. Jiwa kita telah dihidupkan pula oleh Tiongoya dan sesudah itu kita bisa menyambung umur selama belasan tahun, adalah sepantasnya saja kalau sekang kita membuang jiwa demi kepentingan Ngoya. Xiao Pei hanya merasa menyesal, bahwa Xiao Pei tidak dapat mencari putera Ngoya. Alangkah baiknya jika kita berhasil mencarinya dan mengajak ia ke sini supaya kita dapat merawatnya seumur hidup. Mendengar itu, Kou Hujin segera minta penjelasan lebih lanjut mengenai putranya Cui San Yao Cheng Choan menyatakan, bahwa sebegitu jauh diketahuinya, putra Tuan penolong itu, telah mendapat luka berat dan pergi ke suatu tempat untuk berobat. Bahwa sepanjang keterangan anak itu batu berusia kira 29 tahun dan bahwa Tio Sam Hang berniat untuk mengangkat dia sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei di belakang hari. Kou Tiang Leng dan istrinya merasa sangat girang dan mereka segera berlutut untuk mengaturkan terima kaisah kepada langit dan bumi, atas belas kasihan yang sudah dilimpahkan kepada suami istri Tio Cui San, yang biar bagaimanapun JG, ternyata sudah mempunyai turunan. Tau Kou Jin Son yang usianya ribuan tahun benar, soat lian dari gunung Tian San, emas sitam pisau dan lain dua barang ik dititipkan to aku sudah aku serahkan kepada Tio Kong Chu. Kata pula Yao Cheng Choan. Seng kakak mengangguk dan berkata, kau benar, aku setuju dengan tindakanmu itu. Tin Ji Yee. Kata Kou Tiang Leng berpaling kepada putrinya. Kau boleh menceritakan kepada saudara Tio, care bagaimana keluarga kita telah ditolong oleh Tio Ngoya. Kiu Tin segera menuntun tangan Bu Kiai dan mengajaknya pergi ke kamar ayahnya. Itulah dia. Kata si Nona sambil menunjuk sebuah lukisan yang digantung di tengah dua tembok. Di samping gambar itu terdapat tulisan yang berbunyi seperti berikut. Gambar peringatan mengenai pertolongan yang diberikan oleh tuan penolong Tio Cui San, membaca nama mendiang ayahnya, air mata Bu Kiai lantas saja berlinang-linang. Lukisan itu memperlihatkan sebidang lapangan rumput di pedusunan, di mana terdapat seorang pemuda gagah di megan tangan kiri memegang gaotan parak dan tangan kanan bersenjata poan keampit yang sedang pertempuran melawan lima musuh. Bu Kiai lantas saja mengenali, bahwa pemuda itu adalah mendiang ayahnya sendiri. Di atas tanah tergeletak dua orang yang terluka berat, satu Ko Tiang Lengman satu lagi Yao Cheng Choan. Di dekat mereka terdapat dua orang lain yang sudah dinasa. Di sudut sebelah kiri kelihatan berdihir seorang wanit muda ikh dengan paras muka ketakutan, sedang memeluk satu bayi perempuan. Wanita muda itu adalah Ko Heo Jin. Bu Kiai mengawasi si bayi yang pada pojok mulutnya terdapat setitik tahilalat dan lantas tahu, bahwa bayi itu bukan lain daripada Ko Kiutin sendiri. Kertas dari lukisan itu sudah kuning dan sudah usia sedikit belasan tahun. Kiutin lantas saja menceritakan sejarah lukisan itu. Tak lama sesudah ia terlahir, ayahnya melarikan diri ke daerah sebelah barat untuk menyingkir dari seorang musuh yang sangat lihai. Tapi di tengah jalan, mereka dicandak oleh rombongan musuh. Dua orang adik seperguruan ayahnya binasa dalam pertempuran, sedang orang tua itu sendiri dan Yao Cheng Choan sudah roboh dengan luka berat. Pada detik dua yang sangat berbahaya, secara kebetulan Tio Chui San lewat di situ dan segera memberi pertolongan dengan memukul mundur musuh dua itu. Menurut perhitungan, kejadian itu telah terjadi pada waktu sebelum Chui San menghilang selama 10 tahun. Sesudah selesai menutur, si Nona berkata pula dengan paras muka berduka. Karena berada di tempat jauh, warta tentang kembalinya Tio Inkong baru didapat kami pada tahun dua yang lalu. Sebab sudah bersumpah untuk tidak menginjak lagi wilayah Tionggoan, ayah terpaksa memintasan dengan membawa beberapa rupa barang antaran. Siapanya nak? Bicara sampai di situ seorang kacung masuk dan memberitahukan, bahwa si Nona harus segera pergi ke ruang sembahyang. Cepat-cepat Kiyutin menukar pakai putih dan bersama Bukie Ia segera pergi ke ruang belakang, di mana sudah diatur sebuah meja sembahyang dengan lengpai yang tertulis seperti berikut. Kedudukan roh yang angker dari tuan penolong Tio Tai Hiap Chui San dan Tio Hu Jin. Begitu mereka masuk, Kou Tiang Leng bersama istrinya dan Yao Cheng Chouan sudah berlulut di depan meja sembahyang sambil menangis sedih dan mereka pun lantas saja berlutut di belakang ketiga orang tua itu. Sambil mengusap-usap kepala Bukie, Kou Tiang Leng berkata dengan suara terharu. Saudara kecil, bagus. Tio Tai Hiap adalah seorang kesatia, seorang laki dua jarang tandingan dalam dunia iklebar ini. Walaupun kau tidak mengenalnya, bukan sanak dan bukan kadang, tapi memang pantas sekali jika kau mengunjuk hormat kepadanya. Bukie menunduk, supaya orang tua itu tidak melihat matanya yang mengembang air. Ia merasa, bahwa sekarang ia lebih dua tidak dapat mengakui, bahwa ia adalah putra Tio Chui San. Yao Cheng Chouan mendapat keterangan yang tidak begitu tepat dan mengatakan bahwa ia baru berusia kira 29 tahun. Jika ia membuka rahasianya sebagai putra Tio Chui San, mereka pun belum tentu akan percaya. Tio Chouan mengerti maksud kakaknya, ia mengangguk sedikit dan berkata pula, bagaimana dengan Chia Gie? Apa Tio Chouan mau mengumumkan perkabungannya? Kau putuskan saja sendiri. Jawabnya, Bukie Chia diharan. Tadi terang dua ku dengar Chia Gie. Katanya dalam hati. Mengapa sekarang jadi Chia Gie? Apa Chia Gie dimaksudkan sebagai ayah angkatku? Chia Gie berarti Tio Chia sedang Chia Gie alah pemberitahuan tentang perkabungan. Malam itu Bukie tak bisa tidur. Di depan matanya kembali terbayang kejadian dua di masa silam, pada waktu ia masih berada di pulau Penghwe itu bersama kedua orang tuanya dan ayah angkatnya. Keesokan paginya, berbareng dengan suara tindakan, hidungnya mengendus bebawan harum dan sesaat kemudian, Kou Kiyutin masuk dengan membawa pasu air cuci muka. Bukie terkejut. Ia melompat bangun seraya berkata, Tin Chie, mengapa, mengapa kau? Semua pelayan dan budak sudah pergi. Jawabnya apa halangannya jika aku melayani kau sekali dua kali? Bukan menerasa herannya si bocah. Tapi, mengapa? Tanyanya. Sudah lama tia-tia menyuruh mereka pergi. Kata si Nona. Setiap orang diberikan uang dan disuruh pulang, karena, karena rumah ini sangat berbahaya. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pua. Tanda petik. Sesudah kau cuci muka yang ingin bertemu denganmu. Dengan hati tak enak, buru dua bukie mencuci muka dan sesudah itu, ia menyisi rambut dengan dibantu oleh si Nona, yang kemudian mengajaknya pergi ke kamar buku Kou Tiang Leng. Dalam gedung itu terdapat seratus lebih pelayan dan budak, tapi sekarang, satu pun tak kelihatan mata hidungnya. Begitu lekas mereka masuk ke dalam kamar buku, Kou Tiang Leng segera berkata, Saudara tia aku menghargaikan sebagai seorang laki dua sejati dan sebenarnya aku ingin menahan engkau berdiam di sini sampai sembilan atau sepuluh tahun. Tapi karena terjadinya satu perubahan luar biasa, maka kita terpaksa harus segera berpisah. Saudara tia, ku mohon kau tidak menjadi kecil hati. Sambil mengangkat dulang yang berisi dua belas potong emas, dua belas potong perak dan sebeliah pedang pendek, ia berkata pula. Inilah sedikit tanda metode dari kamu bertiga suami Yostir dan anakku. Kamu harap saudara tia suka menerimanya. Kalau loohu masih bisa hidup terus, di belakang hari kita akan bisa bertemu pula. Karena terharu, ia tidak dapat meneruskan perkataannya. Bukie mundur setindak dan seraya membungkuk, ia berkata dengan suara nyaring. Kou Peh Peh, biarpun masih kecil dan tak punya guna, si Autit bukan manusia yang takut mati. Pada saat keluarga Kou Peh Peh menghadapi mara bahaya, biar bagaimanapun Juk Si Autit tak akan menyingkir seorang diri. Walaupun Si Autit tak bisa membantu Peh Peh dan Cie Cie, tapi Si Autit ingin hidup atau mati bersama-sama kali ya. Kou Tiang Leng coba membujuk berulang dua, tapi si bocah tetap pada pendiriannya. Akhirnya sesudah kewalahan, orang tua itu menghela nafas raya berkata. Hai, anak kecil memang tidak tahu bahaya. Sekarang aku terpaksa menceritakan persoalannya kepadamu. Tetapi kalau lebih dahulu harus bersumpah, bahwa kau tak akan membocorkan rahasia ini dan JG Katu tidak akan mengajukan pertanyaan apapun jua. Bukie segera berlutuh dan mengucapkan sumpahnya. Langit menjadi saksi, bahwa aku tidak akan membocorkan atau mengajukan pertanyaan mengenai keterangan yang akan diberikan oleh Peh Peh. Jika aku melanggar janji ini biarlah aku binasa dengan badan di cincang laksaan golok, badanku hancur dan namaku musuk. Dengan terharu Kou Tiang Leng membangunkan Bukie. Ia melongo keluar jendela dan kemudian melompat ke atas genting untuk menyelidiki kalau dua ada musuh yang bersembunyi. Sesudah itu, barulah ia kembali ke kamar buku dan bicara bisik dua. Kau hanya boleh mendengar apa yang dikatakan olehku, tapi tidak boleh mengajukan pertanyaan, sebab tembok ada kupinya. Bukie mengangguk. Kemarin Yau Jiyete pulang dengan membawa seorang lain. Bisik orang tua itu. Orang itu si Chiab bernama Sun, bergelar Kim Mo Seong. Bukie terkesiap, badannya bergemetaran. Chiatai Hiab itu adalah saudara angkat Tio Inkong. Kou Tiang Leng melanjutkan penuturannya. Ia bermusuhan hebat dengan banyak partai dan tokoh rimba persilatan. Bahwa Tio Inkong suami istri sampai membunuh diri adalah karena tidak mau memberitahukan di mana tempat bersembunyinya saudara angkat itu. Aku sendiri tak tahu, kira bagaimana Chiatai Hiab akhirnya bisa pulang ke Tionggoan dan begitu kembali, ia segera mengamuk dan membinasakan banyak orang untuk membalas sakit hatinya Tio Inkong. Tapi biar bagaimanapun gagah pun jua, satu orang tak akan bisa melawan musuh yang berjumlah besar, sehingga akhirnya ia mendapat luka berat. Yau Jiyete adalah seorang yang pintar dan berhati dua. Ia berhasil menolong Chiatai Hiab dan membawanya kemari. Rombongan musuh terus mengejar dan menurut dugaan, tak lama lagi mereka akan datang ke sini. Kami sudah pasti tak akan bisa melawan mereka. Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk membalas budi dan bersedia untuk binasa dalam melindungi Chiatai Hiab. Tapi kau sendiri tak punya sangkut paut dengan urusan ini. Maka dari itu, perlu apa kau turut membuang jiwa? Saudara Tio hanya ini saja yang dapatku katakan. Sekarang masih ada tempo, kau pergilah lekas dua. Begitu lekas rombongan musuh tiba, batu giyok akan hancur dan kau tak akan keburu menyingkir lagi. Bukie mendengar itu dengan jantung memukul keras. Ia kaget bercampur girang. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa ayah angkatnya bisa datang di situ. Tanpa merasa ia berkata. Di mana? Koti yang leng memekap mulutnya seraya berbisik. Sid. Musulihai luar biasa. Sedikit saja tidak hati dua, jiwa Chiatai Hiab bisa melayang. Apa kau lupa sumpahmu? Si bocah manggutkan kepalanya. Saudara Tio. Kata pula orang tua itu. Aku sudah bicara seterang duanya. Aku menganggap kau sebagai sahabat dan aku telah membuka rahasia hatiku. Sekarang, kau berangkatlah. Sesudah mendengar penuturan kau pateh aku lebih dua tak akan menyingkirkan diri. Kata si bocah dengan suara tetap. Koti yang leng menghela nafas. Ayolah. Kita harus bertindak sekarang JG. Katanya ia segera bertindak keluar pintu dengan diikuti oleh Kiutin dan Bukie. Kau Hujan dan Yao Wen Cheng Chuan sudah di luar pintu dan di samping mereka terdapat beberapa bulatan besar, seperti orang mau merantau ke tempat jauh. Bukie menengok ke sana sini tapi Ita tak melihat tayah angkatnya. Koti yang leng segera mengeluarkan bahan api dan menyalakan obor yang lalu digunakan untuk menyulut pintu tengah. Dalam sekejap, api mermit ke atas. Ternyata gedung yang besar itu sudah disiram dengan minyak tanah. Semenjak dahulu di wilayah Sihek, di daerah pegunungan Tuansan dan Kunlun, terdapat sumber-sumber minyak tanah yang sering mengalir keluar bagian air mancur. Perkampungan Kau Kitsun hampir satu li panjangnya yang terdiri dari rumah-rumah besar. Tapi dengan menggunakan minyak, dalam sekejap mata, seluruh perkampungan sudah berubah menjadi lautan api. Bukie mengawasi berkobarnya api dengan perasaan terharu. Harta yang dikumpulkan Kau Pah Peh dengan susah payah selama bertahun-tahun dalam sekejap menjadi tumpukan puing. Katanya di dalam hati. Dan itu semua demi kepentingan ayah angkat. Laki-laki gagah seperti Kau Pah Peh sungguh sukar dicari tandingannya di dalam dunia. Malam itu Kau Tiang Leng dan istrinya, Kutin dan Bukie mengindap di dalam sebuah gua. Dengan senjata terhunus, lima orang murid yang dipercaya menjaga di luar gua, di bawah pimpinan Yau Cengcoan, pada hari ketiga, api kebakaran baru menjadi padam. Untung juga musuh belum tiba. Malam itu, Kau Tiang Leng mengajak semua orang meninggalkan gua dan masuk ke dalam sebuah terowongan di bawah tanah yang sangat panjang. Sesudah berjalan beberapa lama, mereka bertemu dengan beberapa kamar batu di mana terdapat makanan, air dan sebaginya. Tapi hawa di situ sangat panas. Melihat Bukie menyusut keringat tak henti-hentinya, Kutin tertawa dan bertanya. Adik Bukie, adalah kau tahu, mengapa hawa di sini terlalu panas? Dapatkah kau menebak, di mana berada kita sekarang? Tiba dua bocah mengendus bau asap dan ia lantas saja tersadar. Tanda petik. Ah! Katanya. Kita berada di bawah Koki Chiung. Kau sungguh pintar. Memuji si nona sambil tertawa. Bukie merasa sangat kagum. Dengan siasat bumi hangus, musuh pasti tidak akan menduga bahwa Chia Sun sebenaranya bersembunyi di bawah tempat kebakaran dan mereka tentu akan mengubar ke tempat lain. Di antara kamar dua batu itu ada sebuah yang pintunya, pintu besi ditutup rapat. Bukie menduga bahwa ayah angkatnya berada dalam kamar tersebut. Tapi, biarpun sangat ingin bertemu dengan orang tua itu, ia tidak berani menanyakan atau bertindak sembarangan. Ia mengerti, bahwa setiap tindakan yang ceroboh dapat berakibat hebat. Setelah berdiam di situ kira-kira setengah hari, hawa panas perlahan-lahan mulai meredah. Baru saja Koki yang leng dan yang lain dua menggelar selimut untuk mengasuh, Sekonyong-konyong terdengar suara tindakan kuda mendatangi dari sebelah kejauhan. Tak lama kemudian, kuda-kuda itu sudah berada di atas tempat persembunyian mereka. Api sudah padam lama, bangsat Koki yang leng pasti sudah kabur ke tempat lain dengan membawa Chia Sun. Demikian terdengar suara seorang. Ayolah, ubar! Sesaat kemudian, terdengar suara kaki kuda yang makin lama jadi makin jauh. Ternyata, terowongan tersebut dan Koki Ching dihubungkan dengan sebatang pipa besi, sehingga setiap suara di muka bumi bisa didengar jelas dalam lorong di bawah tanah. Pada malam itu, lima rombongan musuh lewat di atas rombongan Kunlunpei, Kia Kengpang dan dua rombongan terdiri dari tujuh delapan sampai belasan orang dan mereka semua mencari Chia Sun dengan menggunakan perkataan-perkataan yang hebat. Dua. Kalau Giyahu belum buta dan tidak terluka bangsat cacurut itu tidak dipandang sebelah mata olehnya. Kata Bukia di dalam hati. Sesudah kelima rombongan itu lewat, Tiau Cheng Chowau segera menyumbat lubang pipa dengan sepotong kayu, supaya suara dalam terowongan tidak sampai terdengar di atas. Sesudah itu, ia berkata dengan suara perlahan. Aku ingin menengok Chia Tai Hyap. Kho Tiang Leng mengangguk dan Yao Cheng Chowau segera memutar alat rahasia di pinggir pintu besi yang perlahan-lahan lantas terbuka. Dengan membawa lampu minyak tanah, ia masuk ke dalam kamar itu. Sesaat itu, Bukia tidak dapat menahan sabar lagi, ia berbangkit, menghampiri pintu dan mengawasi ke dalam. Ia melihat seorang laki dua yang bertubuh tinggi besar sedang tidur meringkuk dan muka menghadap ke dalam. Air mata si bocah lantas saja berlinang-linang. Chia Tai Hyap. Bisik Yao Cheng Chowau, apakah kau merasa enakan? Mau minum? Mendadak angin menyambar dan lampu padam. Hampir berbareng terdengar suara buk. Tubuh Yao Cheng Chowau terpental keluar dan jatuh di lantai. Manusia dua dari Xiao Lim Pei, Kun Lun Pei, Hong Tong Pei. Demikian terdengar Chia Soan. Mari. Mari. Apakahmu kira Kimose yang Chia Sun takut kepadamu? Celaka. Seru kau tiang leng. Chitai Hyap kapal. Ia mendekati seraya berakata. Chia Tai Hyap, kami adalah sahabat dua, bukan musuh. Chia Sun tertawa terbahak-bahak. Sahabat dua. Ia menegas. Apa kau mau menipu aku dunegan omongan manis dua? Ia berjalan keluar dengan tindakan lebar dan sekonyong dua menghantam dada Kho Tiang Leng telapak tangannya. Pukulan itu disertai luakang hebat luar biasa, sehingga lampu minyak tanah yang ditaruh di tengah dua terowongan berkedip dua. Kho Tiang Leng tidak menangkis ia mengagoa dan melompat mundur. Setelah pukulannya melesat, Chia Sun melompat dan meninjuk Kho Hujiu. Nyonya itu tidak mengerti ilmu silat, hingga, kalau kena, jiwa pasti melayang. Pada saat yang sangat berbahaya, Kho Tiang Leng dan putrinya melompat dan menangkis pukulan itu. Melihat kejadian yang tidak diduga-duga, Buk Ye berdiri terpaku dan mengawasi denak mata membelalak. Sementara itu, sambil menggeram bagaikan binatang terluka, Chia Sun menyerang dengan kedua tangannya, tapi Kho Tiang Leng tidak berani balas menyerang dan hanya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bertelit kesana-sini. Satu waktu, karena egosan Kho Tiang Leng, pukulan Kim Mo Seong, menghantam dinding terowongan yang dibuat daripada batu. Begitu kena, batu besar itu hancur dan munkrat berhamburan. Semua orang terkesiap mereka tak duga Chia Sun memiliki luakang ik begitu dasyat. Kalau pukulan itu mampir di tubuh manusia, biarpun tidak mati, orang itu pasti terluka berat. Dengan rambut terurai, sinar matu berkilat-kilat dan muka berlepotan darah, Chia Sun terus menyerang seperti harimau edan dan mulutnya mengeluarkan suara ha-ha-ho-ho yang membangunkan bulu Roma. Makin lama ia mengamuk makin hebat, sehingga semua orang merasa sangat berkhawatir, sedang Kho Hujin sendiri berdiri di satu sudut dengan dilindungi oleh putrinya. Satu ketika, karena terdesak, Kho Tiang Leng mendorong sebuah meja untuk menahan terjangan si kalap. Bagaikan kilat Chia Sun menghantam dengan kedua tinjunya. Prat! Meja itu hancur luluh. Bukia bingung bukan main. Ia berdiri di pinggir dinding dan mengawasi kejadian itu dengan mulut ternganga. Ia kaget tercampur heran karena orang itu ternyata bukan ayah angkatnya, Kim Mosan Ong Chia Sun. Kedua mata ayah angkatnya buta, tapi orang itu tidak kurang suatu apa. Sekonyong-konyong, ketika Kho Tiang Leng berdiri membelakangi dinding, si kalap menghantar. Ia tidak bisa berkelit lagi, tapi ia tetap tidak mau menangkis. Chia Tai Hiap! Teriaknya. Aku bukan musuh, aku tak akan membalas seranganmu. Orang itu tidak menghiraukan telapak tangannya terus menyambar ke dada Kho Tiang Leng buk. Badan Kho Tiang Leng bergoyang dua dan paras mukanya berubah pucat. Chia Tai Hiap apa sekarang kau sudah percaya? Tanyanya. Anjing! Sambut pukulanku! Caci si kalap! Ia meninju. Uaha! Kho Tiang Leng muntahan darah. Kau adalah Gie Eng, saudara angkat, dari Tio Inkong. Katanya dengan suara parau. Biarpun mati, aku tak akan balas menyerang. Orang itu tertawa terbahak dua. Bagus, bagus. Teriaknya bagaikan orang gila. Kau tidak membalas artinya ajalmu sudah sampai. Suaranya berkata begitu kedua tangannya menyambar dua dan mengenakan dada serta perut Kho Tiang Leng. Sesaat kemudian, sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati Kho Tiang Leng roboh terkulai. Tapi si kalap masih belum puas. Ia menubruk sambil mengayung tinjunya. Pada detik yang sangat berbahaya, Bukie melompat dan dengan mati dua an menangkis pukulan itu. Begitu lengannya kebentrok dengan tinju si kalap, ia merasa dadanya menyesat. Tapi, tanpa mempedulikan bencana, ia menudin dan berteriak. Kau kau bukan Chiasun kau bukan. Orang itu gusar. Tahu apa kau, setan kecil? Bentaknya sambil menendang. Bukie mengegus dan berteriak pula. Kau bukan Chiasun kau menyamar sebagai Chiasun. Mendengar teriakan Bukie, perlahan dua Chia Tiang Leng merangkak bagus. Kau kau bukan Chiasun. Serunya dengan suara parau. Kau menipu aku. Tiba dua badannya bergoyang dua. Uaha. Mulutnya menyemburkan darah yang secara kebetulan menyambar tepat pada muka orang itu. Hampir berbaring, tubuhnya jatuh ngusruk ke depan dan dengan menggunakan kesempatan itu, dialah dan tangannya bergerak dan jerijinya menotolksin hang heet, di bawah tetek si kalap. Sesudah terluka berat. Kau Tiang Leng bukan tandingannya orang itu. Tapi ia berhasil menolohop jalan darah si kalap karena totokan It Yang Chie itu dikirim secara diluar dugaan. Dalam bidang ilmu totok, It Yang Chie tiada keduanya. Biarpun berkepandaian tinggi, orang itu tidak berdaya lagi. Sambil menggeram, ia terguling Kau Tiang Leng segera mengirim dua totokan susulan, tapi sesudah itu, ia sendiri roboh tanpa ingat orang lagi. Kau Kiyutin dan Bu Kiyai buru dua mendekati dan mengangkat tubuh orang tua itu. Selang beberapa saat, perlahan-lahan Kau Tiang Leng tersadar. Ia mengawasi Bu Kiyai dan berkata dengan suara terputus-putus. Apa-apa benar dia dia bukan Chia Soan? Kau peh-peh, sekarang aku mesti berterus terang. Kata si bocah. Orang yang dinamakan Inkong olahmu adalah ayahku sendiri, sedang Kimmo Seong Chia Soan adalah ayah angkatku. Tidak. Aku tidak bisa salah mengenali. Kau Tiang Leng menggeleng-geleng kepalanya. Kedua metu Giyahu buta, tapi metu orang itu melek. Menerangkan Bu Kiyai. Metu Giyahu buta sebelum mendarat penghwe itu jadi kejadian itu tidak diketahui oleh siapapun dua. Orang itu menyamar sebagai Giyahu, tapi ia tak tahu kenyataan tersebut. Chia Kiyatin menarik tangannya. Adik Bu Kiyai apa benar kau puteranya Chuan penolong kami? Tanyanya dengan suara terharu. Bagus. Sungguh bagus. Tapi orang tua itu masih tetap tidak percaya. Karena terpaksa, Bu Kiyai segera menceritakan mengapa ia sampai datang di Gunung Kunlun. Yao Cheng Chuan menanyakan hal ilwal kejadian di Butong yang berbuntut dengan kebinasaan kedua orang tuanya dan pertanyaan di dua itu telah dijawab dengan ringkas dan terang oleh Bu Kiyai. Semua orang, kecuali Kau Tiang Leng, tidak bersangsi lagi. Hanya orang tua itu yang masih menggoyang-goyangkan kepalanya dan mengawasi muka si bocah dengan sorot meta pertanyaan. Kalau dia berdusta, kita akan berdosa terhadap Chia Tai Hiap. Katanya dengan suara perlahan. Tiba dua Yao Cheng Chuan mencabut pisau belatinya dan sambil menuding matu kanan orang itu, ia membentak, Sahabat, Kim Mo Seong Chia Soan buta kedua matanya. Kalau kau mau menyamar sebagai dia, penyamaran itu harus mirip betul. Biarlah hari ini aku tolong membutakan kedua matamu. Sahabat, aku, si orang Xinyau, telah ditipu olehmu. Kalau saudara kecil itu tidak berada di sini, bukankah secara tolol kau tahu kau akan mengantarkan jiwa? Sehabis berkata begitu, ia menggerakkan tangannya, sehingga ujung pisau hampir menempel dengan metusi penipu. Orang itu tertawa terbahak dua. Jika kau mempunyai nyali, bunuhlah aku. Tantangnya. Apa kau kira K.P.C.O. pa manusia pengecut? K.P.C.U. si tangan ik bisa membelah Tugu Butu? Oh? Kata Koti yang leng dengan suara kaget. K.P.C.O. pa. Hektometer, kalau begitu kau anggota Hong Tong Pei. Benar. Teriak oh pa. Semua partai dalam dunia persilatan sudah tahu, bahwa Koti yang leng mau membalas sakit hatinya Tio Cui San siapa yang turun tangan lebih dulu, dia yang menang. Kau sungguh jahat. Bentak yao cengcoan. Ia mengangkat pisaunya dan lalu menikam ulu hati orang itu. J.T.E. Tahan. Cegah Koti yang leng seraya mencekal tangan adiknya. Kalau dia benar ciatai hiap, biarpun mati kita berdua masih tidak dapat menebus dosa. Bukankah saudara kecil ini sudah memberi keterangan yang cukup jelas? Kata yao cengcoan. Tau aku, jika kau terus ragu, kita tak akan bisa menghindar lagi dari bencana besar. Tapi seng kakak menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka mati di cincang ribuan golok daripada mengganggu selembar rambut saudara angkatnya Tio Inkong. Katanya. Kau peh peh, orang itu sudah pasti bukan ayah angkatku. Kata Bukie. Sebagai seorang yang bergelar Kimmo Seong, Raja Singabulu Emas, rambut giyahu berwarna kuning. Tapi orang itu berambut hitam. Sesudah berpikir beberapa saat, Kau Tiang Leng manggutkan kepalanya. Ia menuntun tangan Bukie Seraya berkata. Saudara kecil, ikut aku. Mereka keluar dari kamar batu, keluar dari terowongan dan kemudian pergi ke bawah sebuah tebing, di belakang panjakan. Dengan duduk di samping Bukie di atas sebuah batu besar, Kau Tiang Leng berkata. Saudara kecil, kalau orang itu bukan Ciat Tai Hiap, kita mesti segera membinasakan dia. Tapi sebelum turun tangan, perasaan raguku harus dihilangkan lebih dulu. Bagaimana pendapatmu? Apakah pendirianku benar atau salah? Sikap itu adalah karena Kau Peh Peh menghormati ayah dan giyahu. Kata Bukie. Tapi orang itu sudah pasti bukan giyahu. Kau Peh Peh, kau boleh tidak ragu lagi. Orang tua itu menghela nafas. Naik. Katanya, di waktu masih muda, aku seringkali diperdayai orang. Hari ini aku tidak mau balas menyerang sehingga aku mendapat luka berat. Hal itu terjadi sebab aku salah menilai orang. Salah boleh sekali, tetapi tidak boleh sampai dua kali. Urusan ini adalah urusan besar. Soal mati atau hidupku tak menjadi soal. Biar bagaimanapun juga, aku harus melindungi keselamatanmu dan keselamatan siatai hiyap, supaya hatiku lega. Akan tetapi, aku tak berani membuka mulut. Bukan main terharunya Bukie. Kau Peh Peh, demi kepentingan ayah dan giyahu, kau sudah membakar rumah dan harta benda sendiri. Katanya, bukan saja begitu, tapi kau Peh Peh sendiri pun sampai mendapat luka berat. Apakah aku masih harus meragukan kejujuranmu? Mengenai keadaan giyahu, biarpun Peh Peh tak menanyakan aku sendiri memang ingin memberitahukan bagaimana kedua orang tuaku bersama Chiyasun telah diombang ambingkan ombak sehingga mendarat di pulau Penghwe itu. Bagaimana mereka berdiam di pulau itu selama 10 tahun dan bagaimana kedua orang tuaku dan Chiyasun mengangkat saudara. Tentu saja sebagian kejadian itu tidak dialami olehku sendiri dan aku mendengarnya dari kedua orang tuaku. Kau Tiang Leng adalah seorang yang berpengalaman dan berhati-hati. Ia tidak mudah percaya cerita orang. Tapi sesudah mendengar penuturan Bukie, ia tidak ragu lagi. Sesudah membuang nafas lega, ia menungak dan berkata dengan suara bersyukur. Inkong! Inkong! Sebagai roh yang angker, kau tentu mengetahui semua perasaanku. Selama aku, Kau Tiang Leng, masih hidup, aku pasti akan memelihara dan mendidik saudara Bukie sampai menjadi orang. Tapi musuh terlalu banyak. Maka itu, aku mohon Inkong melindungi. Setelah berkata begitu, ia berlutut dan manggutkan kepala berulang-ulang. Bukan main sedihnya Bukie, ia bersedih dan berterima kasih dan segera berlutut di samping orang tua itu. Sesudah bangkit, Kau Tiang Leng berkata. Sekarang aku tak ragu lagi. Hai! Kun Lun Pei, Xiao Lim Pei, semua berjumlah besar. Saudara kecil, sebenarnya aku ingin mempertaruhkan jiwaku untuk memberikan perlawanan guna membinasakan musuh-musuh itu untuk membalas budinya Inkong. Tapi sekarang keadaan berubah. Menurut pendapatku, tugas untuk memelihara anak yatim piatu adalah lebih penting daripada membalas sakit hati. Hal yang sekarang dipikirkan olehku adalah mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Tempat ini sudah cukup jauh dari dunia pergaulan tapi musuh-musuh kita masih bisa datang sampai ke sini. Dimana-dimanakah kita bisa mencari tempat yang lebih aman? Ia diangsujenak dan kemudian berkata pula. Chia Tai Hiap berdiam seorang diri di Pulau Penghwe Ertu. Selama beberapa tahun ia tentu merasa sangat kesepian. Hai, Chia Tai Hiap begitu menyintai Inkong. Aku hanya berharap bahwa suatu waktu aku akan bisa bertemu muka dengan dia. Kalau harapan ini bisa terwujud biarpun mati, aku akan mati dengan rela. Bukie, jadi lebih berduka. Tiba-tiba dalam otaknya terlintas ingatan dan ia segera berkata. Kau peh peh, apakah tidak baik kita beramai-ramai pergi ke Penghwe Ertu? Selama di pulau itu, aku hidup bahagia. Tapi begitu pulang ke Tionggoan, semua lantas saja berubah. Apalah yang disaksikan dan dialami olahku adalah pembunuhan-pembunuhan dan peristiwa-peristiwa berdarah. Kau Tiang Leng menatap wajah si bocah. Saudara kecil, apa benar kau ingin kembali ke Penghwe Ertu? Tanyanya. Ditanya begitu Bukie tidak segera menjawab, karena tiba-tiba saja ia ragu. Ia ingat bahwa ia bakal mati dalam waktu yang tak terlalu lama. Ia ingat pula, bahwa perjalanan ke Penghwe Ertu penuh bahaya sehingga belum tentu mereka bisa mencapai jarak tersebut. Tidak pantas aku menyeret-nyeret seluruh keluarga kau peh-peh kejalanan yang penuh bahaya. Pikirnya. Melihat keraguan itu, Kau Tiang Leng segera saja berkata seraya mengusap-usap kepala Bukie. Saudara kecil, kau dan aku bukan orang luar. Kau harus memberitahukan apa yang dipikir olahmu sejujur-jujurnya. Apakah kau berniat kembali ke Penghwe Ertu? Ia berkata begitu dengan suara sungguh-sungguh, dengan nada memohon. Karena pengalaman pahit geletir, di dalam hatinya, Bukie sudah merasa sangat sebal untuk berkelana lebih lama dalam dunia Kengow yang kejam dan berbahaya. Kalau sebelum mati ia bisa bertemu muka lagi dengan ayah angkatnya, kalau ia bisa mati dalam pelukan Giyaw itu, ia sungguh merasa sangat beruntung. Berpikir begitu, perlahan-lahan ia manggutkan kepalanya. Kau Tiang Leng tidak bicara lagi dan dengan menuntun tangan si bocah, ia kembali ke kamar batu. Begitu bertemu dengan Yao Cheng Chuan, ia berkata, Sekarang tidak usah diragukan lagi bahwa orang itu manusia jahat. Yao Cheng Chuan mengangguk dan dengan memegang pisau, ia segera masuk ke dalam kamar rahasia. Sesaat kemudian, dalam kamar terdengar teriakan yang menyayat hati dan waktu Yao Cheng Chuan keluar lagi, pisau yang dipegangnya berlumuran darah. Tempat persembunyian kita ini sudah diketahui musuh dan kita tak dapat tinggal lebih lama lagi. Kata Kau Tiang Leng. Semua orang segera meninggalkan terowongan dan sesudah berjalan 20 li lebih, sesudah melewati dua puncak gunung, tibalah mereka di sebuah lembah. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, mereka bertemu sebuah pohon KWI yang sangat besar dan di bawah pohon berdiri 45 rumah kecil. Waktu itu Fajar sudah mulai menyingsing. Semua orang lantas saja masuk ke dalam sebuah rumah di mana terdapat cangkul, luku golok dan alat-alat pertanian lain. Di samping itu, di dalam rumah tersebut juga terdapat dapur dengan perabot masak yang serba lengkap serta bahan makanan yang tidak sedikit. Buk Yai segera mengerti, bahwa untuk menjaga kedatangan musuh-musuhnya Kau Tiang Leng sudah membuat dan melengkapi rumah itu, sebagai persiapan kalau-kalau ia perlu menyingkirkan diri. Begitu tiba, orang tua itu yang mendapat luka berat segera rebah diranjang untuk mengasuh, sedang Kau Hujin mengeluarkan pakaian sepatu dan ikat kepala petani dari dalam peti pakaian lalu membagikannya kepada semua orang. Dalam sekejap anggota-anggota keluarga yang kaya raya itu sudah mengenakan pakaian petani yang kasar. Setelah berdiam beberapa hari berkat obat turunan yang sangat mujarab, kesehatan Kau Tiang Leng mendapat kemajuan yang sangat pesat. Untung musuh tidak mengejar sampai di situ, sehingga mereka bisa hidup dengan tenteram. Mereka mempersiapkan barang-barang untuk melakukan perjalanan jauh. Bukie mengerti bahwa persiapan itu adalah untuk pergi ke Pulau Penghwe itu guna membalas budi. Malam itu ia tak bisa tidur, pikirannya melamun, membayangkan hal-hal yang akan terjadi di pulau itu nanti. Ia akan bisa berkumpul dengan Kau Kiyutin, Kau Pahpeh, Yau Ji Yesyok dan ayah angkatnya dengan kehidupan yang bahagia, tanpa penindasan dari penjajah Goan. Mengingat itu semua, hatinya jadi gembira. Sampai tengah malam, ia masih bolak-balik di atas pembaringan. Tiba-tiba ia mencium bau wangi dan satu bayangan manusia kelihatan berkelabat, ternyata bayangan itu adalah Kau Kiyutin, mendadak wajah Bukie berubah merah. Perlahan-lahan si Nona mendekati pembaringan dan berbisik. Adik Bukie, apakah sudah tidur? Sesaat kemudian ia merasa mukanya dirabah-rabah oleh si Nona yang rupanya mau menyelidiki apa ia benar-benar sudah tidur. Bukie kaget bercampur girang, malu bercampur takut, tapi ia tetap pejamkan matu dan berpura-pura tidur, dan mengharap supaya Kiyutin buru-buru keluar. Semenjak baru bertemu, ia memuja si Nona bagaikan seorang dewi, ia sudah merasa beruntung kalau setiap hari bisa bertemu dengan gadis cantik itu. Dalam jiwanya yang masih bersih, pemujaan itu bebas dari segala pikiran yang bukan-bukan. Ia bahkan tidak pernah membayangkan atau memikirkan untuk mengambil Nona Ko sebagai istrinya. Maka itulah, kedatangan Kiyutin di tengah malam buta sangat membingungkan hatinya. Apakah Tindya ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganku? Tanyanya dalam hati. Baru saja berpikir begitu, mendadak ia merasa dadanya kesemutan karena di bagian Tia Tionghiat telah ditotok. Hampir berbarengan, jalan darah yang lain pada Kiantin, Sin Chong, Kieta serta Hoan Tionghiat juga tertotok. Terima kasih telah menonton!